Pesah dengan kelangkaan solar subsidi di sejumlah SPBU di Samarinda, pada kamis siang ratusan sopir truk yang tergabung dalam aliansi gabungan sopir Samarinda berunjuk rasa di depan Maporesta Samarinda. Para sopir mendesak pihak kepolisian agar segera mengusut dugaan penyelewengan solar bersubsidi yang kerap menyebabkan kelanggan BBM subsidi di SPBU sesama rinda. Dalam aksinya, para pengunjuk rasa membawa puluhan truk yang diparkir di lajur jalan bawah flyover di depan Maporesta Samarinda sehingga sempat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Menurut salah satu demonstran, kegiatan penyelewengan solar subsidi di Samarinda sudah berlangsung lama sehingga para demonstran mendesak pihak kepolisian agar segera menuntaskan kasus ini. Karena setiapnya, marah teman-teman, para sopir yang sudah berlangsung lama-lama di SPBU tetapi tidak mendapatkan keselamatan teman-teman kesendiri di lapangan kemarin. Sepat terjadi, teman-teman, ada juga berikut yang teman-teman sudah berkumpulkan dan segera akan diperlukan oleh pihak kepolisian harapannya seperti itu. Sementara itu, terkait dengan adanya dugaan oknum kepolisian yang terlibat dalam proses penyelewengan solar subsidi, pihak Polresta Samarinda berjanji akan segera menyediki dan melindak tegas pelaku jika benar terbukti terlibat dalam kasus tersebut. Pusai mengirim perwakilan untuk berdialog dan membuat kesepakatan dengan pihak kepolisian, untuk penuntasan kasus ini, para pengunjuk rasa pun membubarkan diri dengan tertib. Dari Samarinda, Fujimus Topan, INews, melaporkan.